assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua di video kali ini saya bakal membuat video tutorial tentang bagaimana setting iklan FB8 lewat aplikasi pengelola halaman ya seperti biasa kalau anda mengiklan FB8 pastikan anda sudah membuat fanpage cara membuat fanpage seperti apa lihat tutorial saya sebelum ini ya ada tutorial membuat fanpage di Facebook Oke untuk membuat setting iklan di pengelola halaman pastikan anda sudah download terlebih dahulu ya aplikasi pengelola halaman yang sudah anda install lewat Playstore kalau sudah di install tampilannya bakal seperti ini anda lihat yang logo bendera Anda klik buka pengelola halaman Oke maka tampilannya seperti ini bakal keluar fanpage yang sudah anda bikin lewat Facebook Anda klik add post bakal muncul tampilan seperti ini guys Anda klik yang paling bawah postingan jadi mirip banget seperti anda lagi mau buat postingan di Facebook ya yang pertama anda pilih dulu gambar yang bakal anda pakai ya untuk iklan misal Anda mau pakai gambar buat iklan gambarnya siapa misal 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 ah Adelia yang paling gambar yang paling dekat begini misalkan oke kalau kira-kira anda bakal rapikan dulu ukurannya silahkan anda edit ada kolom edit disitu di pasin dulu guys sudah pas misalkan anda tinggal simpan saja jiger simpan seperti ini dan untuk ambil copywriting kalau anda bikin copywritingnya bingung dan nggak yakin bakal bagus Anda tinggal buka telegram di telegram ada beberapa pilihan copywriting Anda bisa bukan misalkan all about keonano misalkan ini ada contoh copywriting Anda copy dari sini oke anda lari lagi ke iklan yang terpenting dari copywriting adalah yang pertama jangan gunakan copywriting yang persis mirip sama jadi kalau anda mau ambil copywriting copywriting yang sudah ada di telegram ataupun dimi yang sudah pernah diposting orang usahakan anda rubah minimal anda rubah adalah judulnya misal judulnya anda ganti sesuatu yang bikin orang eh penasaran juga misalkan stop ya stop pakai kacamata biasa misal gitu ya katama biasa saatnya gunakan kacamata yang menyehatkan misal begitu guys susunannya sedikit diotak-atik ya kan kalau anda nggak jago bikin copywriting offeringnya nggak jago judulnya dirubah susunannya sedikit jadi dirubah dan jangan lupa ya kalau anda copy paste dari orang lain anda ganti dulu ya nomor kontaknya 8 7 8 8 7 1 3 3 1 6 6 linknya juga jangan lupa diganti 8 8 7 1 3 3 1 6 6 sudah seperti ini anda klik berikutnya ya ya maka anda tinggal terbitkan saja oke anda bakal dapatkan tampilan iklan anda seperti ini oh masih berproses oke anggap saja udah berhasil oke ini sudah berhasil kalau postingan anda di pengelola halaman atau di halaman sudah berhasil berikutnya pasti akan muncul gambar kolom warna biru promosikan postingan anda klik promosikan postingan oke tampilan pertamanya tampilan pertamanya seperti ini guys ya ini gambar iklan yang bakal tampil ini adalah sasarannya ketika anda dihadapkan pada sasaran seperti ini ada dua kolom tadi yang atas dapatkan interaksi lebih banyak yang bawah dapatkan lebih banyak pesan anda klik dapatkan lebih banyak pesan supaya orang yang anda target adalah orang yang bakal chat dengan anda ya langsung menghubungi anda tombolnya sama kirim pesan ya kemudian target iklan anda siapa anda ketik ini yang pertama anda bisa masukin kota-kota yang ada di Indonesia kalau anda mau target kota wilayah Jawa Barat masukin aja tulis kota ini udah Bekasi udah ini misalkan Bogor ya masukin aja 10 kota besar misalkan kemudian minat siapa saja kira-kira yang bakal anda bidik orang yang dan anda berimajinasi ya disini ada hijab style hijab mode anda mungkin bisa tulis orang kaya rata-rata interaksinya dengan bank ya perbankan misalkan begitu atau orang yang kerjanya di Pertamina ah ternyata ada seperti itu guys ya anda berimajinasi jika interesa sudah anda masukkan sebanyak-banyak anda sama mampu masukkan anda klik selesai ya ada klik selesai anda atur umurnya kalau saya biasanya umur 27-55 umur ini bukan umur yang boleh pakai kacamata jelas kalau yang pakai kacamata dari anak kecil juga bisa tapi umur disini adalah umur sekiranya orang punya kemampuan finansial untuk beli jadi kira-kira udah 27 itu udah matang udah berumah tangga ekonomi udah bagus insya Allah beli 55 adalah batas umur usia maksimal orang yang suka main HP kalau udah di atas 60 mungkin udah nggak suka main HP jadi anda target secara anda target lewat FV pun mungkin mereka nggak bakal tertarik untuk buka kalau sudah begitu anda klik anda lihat review bawahnya ya kan jenis kelaminnya perempuan kalau sudah ada predikat bagus dari pilihan pemirsa anda ini sudah cukup buat anda lihat kanan atas anda simpan setelah anda simpan anda atur budget anda atur anggaran ya tinggal atur anggarannya disini tertulis 100 ribu 100 ribu durasinya berapa lama kalau 100 ribu durasinya 10 hari berarti anda per hari 10 ribu it's ok buat latihan tahap awal nggak apa-apa anda setting 10 ribu per hari kemudian anda geser paling bawah metode pembayaran kalau anda baru pertama kali ngiklan saldonya bakal nol seperti ini maka anda tinggal tambahkan uang ke akun seperti ini klik nah kalau saya kebetulan sudah pernah setting pembayaran menggunakan mandiri visa jadi otomatis saldo mandiri visa saya ini akan terdebit untuk biaya iklan kalau saya mau setting tapi kalau anda masih metode pembayarannya masih kosong anda tinggal masukkan jumlah uang disini misalkan 100 ribu kemudian nanti di kolom selanjutnya dia bakal warna biru anda tinggal klik dan anda nanti bisa transfer uang kepada nomor virtual account yang dimuncul oleh Facebook kalau saya karena saya sudah setting pembayaran maka saya tinggal pilih saja akun pembayarannya pakai yang mana kapal dermaga 1 anda lihat metode pembayaran menggunakan visa otomatis saya sudah bisa iklan kalau sudah begini guys tampilannya anda tinggal klik promosikan postingan sekarang yang warna biru maka iklan anda bakal di uji eh akan bakal terbit menunggu persetujuan dari Facebook segampang itu guys selamat mencoba selamat mencoba